Muncul sebuah video yang memperlihatkan mantan Panglima TNI periode 2015-2017 Gatot Nurmantio menyebut bahwa Ferdi Sambo bisa aktif kembali menjadi polisi melalui peraturan Kapolri. Polri pun tegas membantah informasi yang beredar di media sosial tersebut. Diterangkan dalam video yang viral di media sosial itu, Ferdi Sambo dapat kembali aktif menjadi polisi. Berdasarkan Peraturan Kepolisian atau Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dilihat dari video yang viral, Gatot menilai bahwa Perpol 7 Tahun 2022 harus direvisi. Pasalnya menurut Gatot, ada potensi Ferdi Sambo dapat kembali menjadi anggota Polri meski sudah dipecat. Atas adanya video ini, melalui Kepala Divisi Umas Polri, Erjen Dari Prasetyo juga menegaskan putusan pemecatan Ferdi Sambo sudah sah dan bersifat mengikat.